Anda menyaksikan headline news, pemirsa ratusan pelajar setingkat SMA di kota New York pada hari Jumat melakukan mogok sekolah untuk melakukan demo pro-Palestina di Lower Manhattan, New York, Amerika Serikat. Ada sekitar 350 orang siswa dan guru meneriakan slogan-slogan pembebasan Palestina dan gencatan senjata. Mereka juga mengutuk serangan-serangan udara yang dilakukan militer Israel pada tempat-tempat pengungsian seperti yang terjadi di kota Rafah. Ratusan siswa itu menyatakan mereka melakukan demo atas nama kemanusiaan tanpa peduli dengan motif politik ataupun agama di belakang serangan yang dilakukan oleh Israel. Menurut salah seorang peserta aksi, mereka bersama-sama meninggalkan sekolah mereka sekitar pukul 3 sore lalu bergabung dengan teman-teman mereka yang sudah lebih dahulu berkumpul. Selain mengutuk serangan Israel, mereka juga menuntut pemerintah Amerika untuk lebih berani dalam menerapkan sanksi pada Israel yang sudah melakukan genosida atau penghapusan atas suatu kaum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.